Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Noval Faras dan partner saya Ibn Har Mahmud Dugaraha. Kami akan mencoba menjelaskan tentang percobaan Mielsen-Morley. Jadi percobaan Mielsen dan Morley ini diawali pada tahun 1887 oleh Albert Mielsen dan Edward Morley yang sama-sama melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether, yaitu suatu medium hipotetik yang dahulu diakini diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik. Dengan menggunakan interferometer Mielsen, mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk saat alat diputar sebesar 90 derajat. Seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang dapat diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Dan ini adalah ilustrasi dari percobaan Mielsen-Morley tersebut. Dari percobaan tersebut, didapatkan T1 sama dengan 2L1C per C2 min V2 dalam perjalanannya dari A ke cermin datar C dan kembali ke A dengan setelah mengalami pemantulan oleh cermin datar C karena kecepatan cahaya C tegak lurus dengan V sehingga kecepatan menurut pengamat yang ada di bumi pada saat itu adalah C aksen sama dengan akar C kuadrat min V kuadrat. Jadi, waktu yang diperlukan oleh cahaya untuk menempuh jarak dari pemecah berkas atau BEMS filter A ke cermin datar C dan kembali lagi ke A dengan kecepatan C setelah mengalami pemantulan oleh cermin datar C sehingga didapatkan delta T sama dengan T1 min T2 di mana 2L1C per C kuadrat min V kuadrat dikurangi 2L2 per akar dari C kuadrat min V kuadrat. Jadi, perbedaan waktu tempuhnya adalah sehingga perbedaan waktu tempuhnya itu delta T aksen sama dengan T1 aksen min T2 aksen sama dengan 2L1 per akar C kuadrat min V kuadrat dikurangi 2L2C per C kuadrat min V kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Dengan pemutaran alat sebesar 90 derajat diharapkan terjadi pergeseran pola interferensi yang teramati oleh detektor D sebesar C dikali delta T min delta T aksen per lambda sama dengan 2 dikali L1 ditambah L2 per lambda dikali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi, untuk V yang jauh lebih dari C diperoleh L1 ditambah L2 per lambda dikali V kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Idar. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan itu ternyata tidak terjadi pergeseran pola interferensi. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecepatan cahaya itu tetap besarnya. Jadi, tidak tergantung pada kerangka tengah matnya. Jadi, hal ini juga menunjukkan bahwa etar itu yang berfungsi untuk merambat cahaya dan gelombang elektromagnetik itu sebenarnya tidak ada. Seperti itu. Jadi, sebab seandainya ia ada jika ada maka harus mempunyai kecepatan relatif terhadap matahari dan bintang sebesar 30 km per second. Jadi, sehingga tergeseran pola interferensi itu akan teramati pada detektor titik D tadi. Nah, untuk singkatnya singkatnya itu yang pertama percobaan Mycelson Merle ini dirancang untuk mengukur kecepatan etar menggunakan interferometer selanjutnya itu etar yaitu medium perambatan cahaya yang dapat sampai ke bumi dan percobaan ini itu mengamati pola interferensi yang terjadi jika etar ada maka akan terjadi pergeseran pola interferensi jadi yang mencakupnya itu nah, hasil yang menunjukkan itu bahwa cahaya dalam arah tegak lurus 90 derajat tidak ada perbedaan jadi anggapan bahwa bumi bergerak terhadap etar itu tidak benar dan jika etar diasumsikan bergerak bersama-sama dengan bumi maka tidak sesuai dengan kenyataan jadi intinya itu etar itu tidak ada cahaya merambat tanpa menggunakan medium dan kecepatan cahaya sangat besar dalam segala arah dan tidak tergantung dari kerangkacuan pengamat seperti itu dan ada juga yang menurut Bradley kalau misalnya untuk dapat melihat bintang itu yang ada di atas kelapa itu dengan tropong seseorang itu harus memasang tropong dengan sudut alpha terhadap arah gerak bumi sehingga menimbulkan suatu persamaan kalau misalnya sudut alpha itu berbanding lurus dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan c itu tadi seperti itu mungkin sekian dari kelompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati